Intro Ini adalah salah satu mobil paling murni dari puluhan tahun lalu. Ini adalah sebuah mobil yang membantu lahirnya motorsport drifting. Selain itu, mobil ini juga menjadi bintang dalam anime yang ikonik dan mampu mendominasi dari seri balapnya sendiri. Ini adalah petarung Jepang dalam mobil yang kita kenal dan dicintai hari ini yang sudah diskontinue. Dan ini adalah AE86. Namun dengan panjangnya sejarah yang dimiliki oleh mobil ini, akhirnya Toyota membangkitkan generasi kedua dari mobil ini yang diberi nama GR86. Tapi sayangnya mobil ini tidak menjadi mobil yang diharapkan oleh semua orang. Dan Toyota pun akhirnya menghentikan penjualannya dalam waktu yang cukup singkat di beberapa negara. Pertanyaannya, kenapa GR86 didiskontinue oleh Toyota hanya dalam waktu yang sangat singkat? GR86 sebenarnya adalah mobil yang sangat bagus sehingga Toyota membawanya ke dalam keluarga balap gazoo. Kenapa Toyota sampai membawa GR86 ini ke gazoo racing? Alasannya sederhana, Toyota bosan dengan kritikan orang tentang GT86 karena dinilai memiliki tenaga yang sedikit dan tidak cukup torsi. Apakah itu adalah hal yang benar? Ya sebenarnya itu sedikit benar sih. Tapi ya walaupun demikian, kalau untuk kegunaan sehari-hari dan bergaya aja, mobil ini sudah lebih dari cukup tenaganya. Mobil ini dapat menghasilkan 228 horsepower dan 249 Nm torsi. Dan mobil ini dapat maju dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 6,1 detik. Sudah cukup untuk mobil sport yang cukup terjangkau. Tapi ya walaupun demikian, top speednya mobil ini tidak cukup mengesankan. Namun ini bukanlah mobil yang lambat atau pelan. Kemudian mobil ini sebenarnya cukup spesial karena memiliki suspensi depan dan belakang yang dituning langsung oleh GR. Selain itu, mobil ini juga sudah menggunakan pintu dan atap yang berbahan aluminium untuk mengurangkan berat. Ventilasi eksternal yang memainkan trik dengan aerodinamika, spoiler yang dapat menstabilkan penanganan kecepatan tinggi, dan warna opsional khusus yang disebut track broad. Keren kan mobil ini? Kemudian untuk menambah semakin kerennya mobil ini, Toyota menunjukkan edisi khusus untuk GR86 yang bernama Trueno. Di versi terbaru ini, mobil ini mendapatkan rembrembo, beberapa upgrade minor, dan livery sederhana. Namun walaupun demikian, GR86 Trueno adalah mobil spesial karena mobil ini hanya diproduksi sebanyak 860 unit saja. Kenapa hanya 860 unit? Ya karena namanya GR86. Ah, itu mah formalitas doang! Pertanyaannya, kenapa namanya Trueno? Sebenarnya apa itu Trueno, dan bagaimana 86 bisa identik dengan Trueno? Jadi, semua ini bermula ketika pada awal tahun 1980-an, yang mana kala itu Toyota sedang mengembangkan generasi kelima Corolla, dan mereka memiliki 3 tujuan untuk versi selanjutnya. Memamerkan teknologi baru mereka, berali dari penggerak roda belakang ke penggerak roda depan, dan mobil tersebut harus jauh lebih terjangkau dan mudah diproduksi, dan menarik pembeli yang lebih mudah. Dan pada titik mobil generasi baru ini harus berpenggerak roda depan, menjadi hal yang diprioritaskan bagi direktur produksi Corolla kala itu, yaitu Fumio Agatsuma. Tapi untungnya, timnya berkata tidak. Dan mengejutkannya, dia mau mendengarkan dan menuruti untuk tidak jadi membuat Corolla berpenggerak roda depan, dan Corolla generasi kelima L80 lahir dengan dua konfigurasi, yang mana mobil dasar dibangun atas warisan Toyota sebagai transportasi berkualitas yang murah untuk dijual di berbagai negara. Dan untuk pasar domestik Jepangnya atau JDMnya, Toyota mengeluarkan A-86 atau Sprinter Trueno sebagai mobil entry-levelnya. Ini adalah mobil yang memiliki dua gaya bodi yang unik, gaya baru yang cukup radikal, dan merupakan salah satu mobil pertama yang pernah dirancang dengan bantuan komputer. Tapi meskipun begitu, Corolla adalah kuda hitam dari seluruh jajaran Toyota. Untuk A-86 sendiri adalah mobil dengan campuran sempurna dari performa, keterlibatan, dan keandalan yang membuatnya langsung memiliki pengikut fanatik. Dan kabarnya mobil ini lebih aerodilamis dari Porsche 911 saat itu. Dengan hasil yang sangat mengesankan tersebut, mobil ini langsung menjadi bintang di anime, dan menjadikan mobil terbaik yang pernah dibuat, dan seketika setiap anak kecil ingin menjadi tukang tahu. Tapi dibalik semua ketenaran yang ada, sebenarnya A-86 adalah mobil yang sangat sederhana, yang mana semua tenaga yang dimiliki mobil ini hanya sebesar 120 HP yang datang dari mesin inline 4GE. Selain itu, suspensinya hanya menggunakan setup 4 link dasar seperti kebanyakan Corolla lainnya, dan setirnya menggunakan rak dan pinion. Dalam sejarahnya, A-86 adalah salah satu mobil drift pertama dalam sejarah, dan semua itu berkat Raja Drift, yaitu Keji Suciya. Namun dengan kesuksesan A-86, Toyota malah berkembang menjadi merek mobil keluarga, dan ketika MR2 akhirnya berhasil mengambil alis sebagian mobil entry level bawah, A-86 langsung menjadi mobil yang ditinggalkan oleh Toyota selama lebih dari 2 dekade. Sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisa? Faktanya sampai saat ini, Toyota sebenarnya tidak pernah benar-benar sukses besar dalam menjual mobil sport. Coba kita ambil contoh Supra MK5 dan LF-V. Kedua mobil tersebut adalah mobil yang gagal bagi para pemegang saham perusahaan. Ditambah dengan merger senilai 300 juta dolar antara Toyota dan Subaru, Toyota benar-benar merugi untuk menjual mobil sport, khususnya di Toyota Supra MK5. Dan sayangnya tren kegagalan Toyota dalam menjual mobil sport terus berlanjut sampai ke GR86. Di Inggris sendiri, GR86 hanya dijual dalam waktu 2 tahun. Kenapa bisa? Jadi, menurut Toyota, pada tahun 2024, protokol keselamatan Eropa yang baru akan mulai berlaku. Dan kendaraan yang tidak memenuhi standar peraturan keselamatan umum tidak akan diizinkan untuk dijual. Hal ini bahkan akan berlaku untuk stok yang sudah ada dan tidak terdaftar yang disimpan secara terpusat oleh produsen kendaraan. Dan untuk mematuhi peraturan baru yang ketat ini, GR86 harus sepenuhnya dari kaya seulang. Jadi selain tidak layak secara ekonomi untuk mobil sport bervolum kecil seperti GR86, kepatuhan terhadap peraturan ini akan berdampak buruk pada karakter mobil yang dinamis. Pertanyaannya, apakah GR86 adalah mobil yang tidak aman? Sebenarnya, GR86 merupakan mobil yang sangat aman. Hanya saja, mulai tahun 2024, mobil ini tidak bisa mengikuti peraturan yang ada, khususnya di Eropa. Itu alasan pertamanya. Kemudian alasan kedua kenapa mobil ini memiliki umur yang sangat pendek adalah ada sebuah laporan baru dari Jepang yang menyoroti kemungkinan bahwa Subaru BRZ dan Toyota GR86 yang ada saat ini dapat berhenti di produksi pada tahun 2024 untuk memberi jalan bagi model-model baru yang akan hadir pada tahun 2025. Ya, walaupun dengan diskontinuenya, GR86 dan BRZ saat ini terasa begitu cepat dan mungkin terdengar seperti kabar buruk, tetapi sebenarnya ini bisa menjadi kabar baik, tidaknya bagi konsumen. Tapi kenapa Subaru dan Toyota akan mengganti BRZ dan GR86 dengan waktu yang sangat singkat? Menurut sebuah laporan dari magazine Jepang lagi nih, mereka mengindikasikan adanya masalah emisi pada Toyota GR86 dan lebih jauh lagi Subaru BRZ. Tapi kalau bisa ya, hanya dalam waktu 2 tahun aja, mobil sport compact 2 pintu Toyota ini tidak bisa memenuhi peraturan emisi JDM atau penghematan bahan bakar lagi untuk pasar Eropa. Namun rumornya, powertrain yang ada saat ini tidak mampu menuhi standar tersebut, jadi perubahan besar bisa jadi akan terjadi di bagian powertrain. Selain itu, Toyota dan Subaru juga harus memikirkan pasar lain juga. Misalnya di Eropa, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, standar keselamatan baru akan hadir bersamaan dengan standar emisi baru. Yang mana sebagai bagian dari standar keselamatan terbaru, mobil-mobil baru harus dilengkapi dengan sistem pengenalan lampu lalu lintas. Jadi hanya masalah regulasi aja mobil ini akhirnya di diskontinue bukan karena tidak laku 100%. Dengan demikian, sepertinya ini bukan akhir dari BRZ atau GR86. Karena Toyota bisa saja membuat generasi ketiga, dan Subaru BRZ kemungkinan besar akan mengikutinya juga. Dan jika mesin dan desain kaca depan saat ini tidak sesuai dengan peraturan masa depan di Eropa atau Jepang, itu berarti GR86 dan BRZ generasi ketiga kemungkinan akan sangat berbeda, setidaknya dari segi bahan. Tapi kayaknya, perampingan mesin dan elektrifikasi tidak dapat dihindari pada saat ini jika produsen mobil ingin tetap menawarkan kendaraan bertenaga ice. Tapi belum ada konfirmasi dari Toyota, namun ketika ditanya tentang Toyota GR86 Hybrid oleh media, chief technology officer Toyota yaitu Hiroki Nakajima mengatakan bahwa itu adalah ide yang bagus. Dan dia kemudian menyimpulkan bahwa mobil hybrid adalah solusi yang baik, lebih murah untuk dibuat daripada mobil listrik, dan perusahaan tahu bagaimana membuatnya. Namun bagaimana Toyota akan menghybridisasi GR86? Sebenarnya, Toyota sudah memiliki solusi yang lebih efisien dan cukup sporty. Toyota GR Yaris ditenagai oleh mesin 3 slinder turbo charge. Dengan sendirinya, mesin ini dapat menghasilkan 257 HP pada GR Yaris dan sebanyak 300 HP pada Toyota GR Corolla. Kemudian yang lebih penting lagi, tenaga yang tersedia pada GR Yaris akan menandai upgrade yang cukup besar untuk GR86 karena model saat ini hanya mampu menghasilkan 228 HP. Dengan hybrid, Toyota menjanjikan generasi ketiga dari GR86 akan lebih bertenaga, lebih kencang, dan lebih irit bahan bakar daripada sebelumnya. Namun, untuk mewujudkan semua ini, Toyota dan Subaru harus mengadopsi platform yang sama sekali baru, karena platform yang ada saat ini tidak dilengkapi untuk pengaturan ini. Tapi ada satu yang miss nih di sini nih. Kenapa mobil GR86 ini tidak menggunakan turbo agar bisa lebih bertenaga dan lebih efisiensi? Sebenarnya, Toyota tidak pernah benar-benar ingin GR86 menggunakan turbo. Kenapa? Ya alasan dibalik pendekatan Toyota yang tidak antusias terhadap turbo charging terletak pada desain GR86. Jadi pada tahun 2018, kepala desainer GR86 dan BRZ mengatakan bahwa turbo charger akan menghilangkan seluruh dinamika mobil, yang berarti mobil akan membutuhkan perompakan besar-besaran dan platform yang sama sekali baru. Selain itu, dinamika berkendara juga akan sulit untuk didapat, karena dengan turbo charging akan mengubah sifat dasar bagaimana mobil merespon. Jadi dengan hal tersebut, jangan berharap generasi ketiga dari GR86 akan menggunakan turbo. Ditambah dengan ide untuk mengadopsi mesin tiga silinder dari GR86, Toyota dapat lolos tanpa harus mengubah GR86 secara drastis, tetapi masih akan ada beberapa perubahan signifikan yang diperlukan juga. Cukup ceritik ya, Toyota ini. Dan itulah kenapa GR86 hanya memiliki umur yang pendek. Ya, walaupun mobil ini bukanlah mobil yang wow banget, tapi cukup disayangkan aja kalau Toyota benar-benar harus mendiskontinue GR86 untuk selamanya. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.